akan hilang dan pergi sedangkan amal soleh diantaranya ucapan tasbih itu akan tetap langgang di sisi Allah SWT amal yang soleh yang dilakukan seseorang lewat amalan hatinya amal soleh yang dilakukan seseorang lewat ucapannya, perbuatannya sekecil apapun itu yang langgang sementara keduniaan yang dibanggakan dan diagung-agungkan yang dikumpulkan orang sampai berani bohong dan busta itu akan pergi, akan ditinggalkan akan hancur yang langgang di sisi Allah wal-baqiyah as-salihat khairun inda robbika tawaban wa khairun amalah balasan yang baik di sisi Allah yang akan langgang wal-baqiyah as-salihat amal-amal soleh yang yang kekal di sisi Allah diantaranya subhanallah walhamdulillah astagfirullah itu kan ringan itulah asal kita sudah punya iman dan itulah Rasulullah perjuangkan hingga menuntut tegaknya syariat Islam itu biar ini langgang nilai syariat-syariat agama Islam ini langgang mestinya harus kita razimi sebelum nanti kita kembali kepada Allah SWT dunia akan hilang hancur binasa dan akan kita tinggalkan tapi amalan soleh masing-masing manusia itu yang akan dicatat oleh malaikat kemudian dipertanggung jawabkan di akhirat itulah yang kekal kesolehannya dibalas dengan surga nah sementara dunia itu alat bagi orang mu'min sebenarnya kalau dia punya jabatan kekayaan alat untuk mudah masuk surga tapi kalau untuk memuaskan sahwat dan keinginannya justru dia nanti akan berat mempertanggung jawabkan kenikmatan dunia ini nah itulah maka Nabi membaca La Aisyah illa Aisyul Akhirah tidak ada kehidupan yang sejati bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashwarafil anbiya Sayyidul Mursalin Allahumma salli ala Nabi Yil Mustafa Walla khalilil mustaba wa syafi'il murtaja Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manihtada Allahumma antarabuna la ilha ila anda khalaktana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'ulaka binikmatika alayna wa nabu'u bizunubina fakfir lana fa innahu la yakfirul thunuba illa anta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizkun tayyiba wa amalan taqabala Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakshah wa min nafsin la tasba' wa min dakwatin la yustajabulaha Allahumma taqabbal minna saliha a'malina para bapak para ibu saudara sekalian jamaah salat subuh mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati natakallam mimma nasma ma'kara'a minna al-quran fi salati subhi kita berangkatkan sedikit dari apa yang kita dengar apa yang kita baca yang dibaca oleh imam salat subuh agar kita pulang bisa membawa unta satu ayat yang kita tadaburi kita resapi di dalam hati di waktu pagi seperti ini nilainya nanti pulang seperti membawa unta unta yang super lebih bagus dari kendaraan mobil hari ini yang termahal itu hadis Rasulullah s.a.w. keutamaan mentadaburi makanya kita baca sendiri kita tadaburi satu ayat yang dibaca oleh imam salat subuh pagi ini tadi yaitu kisah dari orang Yahudi wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayati wa minal ladhina asyaraku wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayati wa minal ladhina asyaraku ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wama huwa bimuzdah zihihi minal azabi ayyu'ammar wallahu basirun bima ya'malun hari ini dan sampai nanti hari kiamat sudah jadi kodrat alam sunatullah bahkan Allah pun dari langit yang ketujuh nas itu diabadikan di dalam Al-Quran kelompok orang yang tersesat golongan manusia tiga golongan manusia salah satunya kelompok ini dan siapapun yang mengikuti tipe sifat kelompok ini siapakah kelompok itu kelompok itu adalah Al-Maghzubi alaihim orang yang dimurkahi oleh Allah nah diantara orang yang dimurkahi oleh Allah itu orang yang sudah tahu ilmu kemudian tidak mau mengamalkan sudah memahami ilmu kemudian tidak mau mengamalkan hanya sebatas teori wacana didiskusikan kemudian keluar tidak membekas kepada hati untuk amal yang soleh itulah orang Yahudi orang Yahudi hari ini kaum Yahudi diantaranya yang nesennya adalah Israel Bani Israel itu adalah Bani Bani Ishak Bani Ishak keturunan Nabi Ishak sementara Rasulullah adalah Bani Ismail anak keturunan dari Nabi Ibrahim kemudian dari jalur Nabi Ismail rasa iri rasa dengki sifat hasadnya Bani Israel menjadikan teori ilmu yang didapatkan dari kitab Taurat itu tidak membuahkan amal yang soleh karena iri dia tidak menyangka kenabian pewarisan kenabian dari turun temurun Bani Ishak anak dari Nabi Ibrahim itu ternyata lewat jalur keturunan dari Bani Ismail yaitu Nabi Muhammad itu terbelalak padahal ketika sebelum dibangkitkan Nabi itu orang-orang Yahudi akan mengikuti Nabi Akhir Zaman berperang dengan Nabi Akhir Zaman hingga nanti kemenangan dan keselamatan itu pasti berada pada Nabi Akhir Zaman yang sudah dikabarkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil hanya karena iri dengki dan hasadnya bukan dari golongannya itu muncul sifat Aba Wastakbaro perasaan enggan merasa besar kepala ada perasaan sombong kemudian hasad kok tidak diberikan di keturunan kita kenabian dan kemuliaan pewarisan Nabi itu makanya sampai hari ini rasa iri itu akan tetap terpendam bahkan ingin andaikan hujan dari langit itu bisa ditahan oleh Bani Israel tidak diberikan kepada umat Islam pastilah hujan itu akan ditahan tidak diberikan kepada kemakmuran kepada kaum muslimin maka kita bisa merasakan seluruh aset dan kekayaan harta dunianya umat Islam dikeruk dan dihabisi oleh-oleh Yahudi belum lagi rasa iri nikmat agama kenabian itu bukan dari golongan mereka itu dijabarkan disarah secara detail al-maghzubi alaihim itu di dalam surat surat al-baqor diantaranya ayat yang kita baca tadi wala tadidannahum akhrasan nasi ala hayat engkau akan dapati Muhammad manusia orang dalam kehidupan ini mereka benar-benar sangat ambisi dan rakus untuk bertahan hidup di dunia dia pengen hidupnya tidak cukup hanya beberapa tahun tapi pengen seribu tahun kayak umat-umat zaman dahulu karena apa dia paham benar kebenaran itu ada di dalam syariat Islam dia yakin benar kebenaran itu ada dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW hanya rasa gengsi sombong kemudian ilmu yang ia ketahui itu terhalang tidak dipilih oleh Allah akhirnya pilihan dia sendiri tidak mau mengamalkan makanya kesudahan di akhirat itu mereka neraka itu sudah paham untuk mencegah dan menghalangi agar tidak segera mati dia bertahan ingin-ingin hidup menikmati kehidupan karena kesudahan kalau dia nanti mati itu adalah neraka maka diajak mubahalah mubahalah itu sumpah kalau kamu yang zolim atau kelompok Nabi Muhammad yang zolim orang Yahudi tidak ada yang berani bermubahalah di atas istilah bahasa kita sumpah pocong siapa yang keliru nanti akan terlaknat oleh Allah mati dia takut sebagaimana tidak ada sejarahnya Bani Israel itu istimatah kegiatan operasi mencari kematian karena dia meyakini dengan mati itu jalan mempercepat masuk surga itu orang Yahudi tidak ada di Palestina itu tapi kelicikannya kecerdasannya untuk heilah suka tipu muslihat itu sangat memanipulasi mengelabuhi dunia itu pakarnya Yahudi karena ingin menikmati keduniaan sepuas-puasnya karena nanti di akhirat ancaman dia adalah neraka nah begitulah itu sebenarnya sudah siksaan tersendiri bagi kaum Yahudi Bani Israel kaum Yahudi yang hari ini menguasai dunia itu sebenarnya dalam hatinya adalah rasa dendam rasa iri kemudian siksaan batin dia tidak hanya di dunia bahkan nanti akan dibawa kepada hari kiamat menghadap Allah ancamanlah dan neraka oleh itu maka kita memahami satu nikmat mesti dalam batas-batas tertentu kalau kenikmatan dunia kita kadang disempitkan tapi jangan sampai iman iman yang ada dalam hati kita ini sempit tapi harus tumbuh berkembang tumbuh berkembang hingga akhir kesudahan kita bertarung melawan musuh-musuh kita di dunia kembali kepada Allah di atas itu kita jaga itulah pesan diantara potongan dari ayat di dalam hati 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 dia ingin hidup seribu tahun untuk membuat makar membuat manipulasi pembohongan dunia untuk dikelabuhi dibodohi seperti ini itu semua adalah otak dan kecerdasan Yahudi Yahudi menipu Allah dari zaman dahulu jalan-jalan kan dilarang ngambil ikan hari hari Sabtu pasang jalannya hari Jumat ngambilnya hari Ahad siapa yang nyari ikan dia hanya pasang jaring hari Jumat karena ibadahnya hari Sabtu ngambilnya hari Ahad itu cerdas tapi membohongi dan nipu-nipu Allah ya kunangan nah begitulah tipu musrihatnya Yahudi itu sangat disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran nenek moyangnya kaum Yahudi di Madinah itu sudah diingatkan oleh Allah lewat Al-Quran disampaikan oleh Nabi Muhammad sampai jadi bukan keturunan tapi saudara babi saudara kera itu diabadikan juga bukan teori Darwin keturunan tapi saudara saudaranya babi saudaranya kera karena kezoliman yang ia lakukan sampai dilaknat oleh Allah dari langit langsung jadi babi yang tua-tua kemudian jadi kera seperti kera itu dan babi itu kemudian hidupnya disebutkan tiga hari tiga malam mati karena kemaksiatan yang sudah tidak bisa menahan apa itu azab Allah dari langit hingga akhirnya dirubah tubuhnya jadi hewan babi yang tua-tua kemudian kera bagi yang masih muda-muda dan anak-anak seluruhnya nah itulah perjalanan hidup manusia yang harus jadi pelajaran bagi kita makanya keimanan ini kita jaga kemudian pain nomor dua kita lanjutkan kemarin beberapa poin sejarah Nabi Muhammad s.a.w. sampai di Madinah bangun masjid disini ada satu sabda beliau yang kita tadaburi di tengah-tengah Nabi sedang menggerakkan kaum muslimin para sahabat Rasulullah s.a.w. sahabat ansor dan sahabat muhajirin yang sudah duluan hijrah di Madinah itu Nabi programnya adalah membangun masjid di tempat unta yang berhenti itu miliknya anak yatim sahal dan suhel Nabi pemrakarsa artinya Nabi tidak hanya memberi order duduk manis tidak Nabi langsung turun tangan sendiri ngangkat batu-bata sendiri berpayah-payah berpeluh keringat sambil bersabda kola Rasulullah s.a.w. la'aysha illa'aysul akhirah nah ini di dalam hadis dari syariat kalau kamu itu apabila anda melihat sesuatu termasuk sunnah Rasulullah melihat sesuatu yang membuat syahwat naluri selera layaknya kita manusia kita bukan malaikat terhadap pernik dunia muncul syahwat kenikmatan dunia itu kita tergoda hingga mau menerjang syariat syahwat itu bukan hanya urusan laki dan perempuan maksud kami itu syahwat itu syahwat syahwat riasa ada naluri pengen dihormati pengen jadi pemimpin pengen terkenal itu namanya juga syahwat syahwat perut syahwat di bawahnya perut syahwat pengen pernik-pernik rumah dan perabotnya itu kalau perempuan ketika muncul urusan-urusan seperti itu kemudian sampai mau menerjang syariat Allah maka disana termasuk waminah sunnah termasuk sunnah rasulullah endaklah antakula idha a'jabaka syai'un kau menjadi ta'jub terhadap sesuatu terus naluri syahwat kamu muncul maka ucapkanlah labbaik innal aisha aishul akhira nah ini hadis nabi yang nabi senandungkan ketika bekerja bangun masjid nabawi itu nabi turun tangan sendiri nabi juga bekerja para sahabat hingga akhirnya kan sungkan tidak perlu di order melihat rasulullah memberikan teladan sendiri langsung ikut kerja beliau sambil bersenandung innal aisha aishul akhira sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat itu bukan baru bagi kita tapi teori ini dalam praktek teori hadis ini dalam praktek penghayatan kadang kurang kenapa berani sampai berbuat dolim berani berbuat dusta nurani dia mana kalau dia memahami hadis ini kalau kamu tak ajub kagum terhadap pernik dunia yang disitu ada kenikmatannya syahwat kamu muncul maka ucapkanlah innal aisha aishul akhira atau redaksi dalam sejarah ini la aisha illa aishul akhira tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat nah begitu itu kalau kamu kagum tak ajub terhadap sesuatu muncul selera dan syahwat segera ucapkanlah baik innal aisha aishul akhira la itu asbabul hurudnya nabi pada saat bangun masjid berpayah-payah dan beliau ikut turun tangan sambil bersenandung la aisha illa aishul akhira tidak ada kehidupan yang hakiki tidak ada kehidupan yang sebenarnya benar-benar hidup sejati kecuali nanti kehidupan di akhirat nah itu itu sunnah termasuk sunnah dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak mudah tergoda oleh manisnya gula dunia hari ini banyak yang tergoda pinter cerdasnya kayak apa profesor doktor makan uang panas ditekan oleh atasan dan pimpinannya otaknya hilang keperpihakan hatinya gak ada itu kan benteng terakhir jangan sampai kita berpihak nurani kita kepada kebatilan itu benteng terakhir iman lesan kita gak mampu perbuatan tangan kita gak mampu hati kita hati kita minimal menolak kebatilan dan perpihak kepada yang benar dan doa andai kan kita gak mampu kepada saudara kita umat islam yang hari ini di berbagai belahan dunia didolimi oleh orang-orang Yahudi dan orang kafir baik itu asing dan asing hati kita berpihak pada mereka yang benar kemudian doa doa yang sangat kesungguhan munajat kita itu ya bentuk pertolongan kita kepada mereka agar mereka kuat istiqamah di atas kebenaran sampai kembali kepada Allah nah begitu maka Nabi S.A.W. meski berpayah-payah dan bekerja untuk pernik dunia simbol-simbol dunia bangun masjid itu tadi kan fisiknya casingnya casingnya alatnya alatnya masjid itu alatnya tapi makna wiat nanti untuk program apa lah itu kan aplikasi-aplikasi yang di dalam HP-nya bukan casingnya maka Nabi tetap mengingatkan tidak ada kehidupan yang sejati dan sebenarnya kecuali kehidupan akhirat itulah senandung Nabi pada saat gotong-royong kerjasama kerja bakti bareng-bareng bersama para sahabat muhajirin sahabat ansur saat bangun masjid nah dari sini kita bisa mengambil faedah Pak sekalian bahwa Nabi S.A.W. potongan dari sabda beliau ketika saat bergotong-royong bekerja bakti untuk membangun masjid yang itu luasnya bermulanya hanya ya tidak lebih dari seribu meter dengan renungkan masjid Nabawi itu awal mula di era Nabi pertama kali dibangun dari batu bata kemudian tiang-tiangnya pohon-pohon kurma itu kemudian pelepah-pelahmahnya sebagai atap tengah-tengahnya dikosongkan kemudian bilik-bilik anak-anak istri beliau di samping-samping tembok masjid itu itu tidak lebih dari seribu meter dengan khayal kan betapa barokahnya dari situ lah Nabi Nabi S.A.W. yang kita tadaburi dalam sejarah ini kenapa beliau senandungkan sambil bekerja untuk casing bangunan ini kan casingnya lah aplikasi-aplikasi kegiatan di dalamnya untuk sholat jamaah untuk rembukan dan musawarah ketika mau berangkat perang membuat langkah-langkah strateginya kemudian untuk urusan sosial kemasyarakatannya juga di masjid kemudian untuk pewarisan nilai Rasulullah memberikan nasihat dan petuah kepada para sahabat itu di masjid maka disana kita bisa menghayal ketika malam Laila Tulkadar sahabat Nabi sujudnya masih beralaskan tanah beralaskan bumi dan beratapkan langit karena tidak semuanya ditutup tapi casing yang seperti itu karena programnya benar-benar aplikasinya bagus isinya kontennya bagus hingga pengkaderan Nabi itu kita bisa bayangkan butuh gubernur ditaruh disana tinggal merintahkan butuh kepala sekolah disana tinggal mengorder begitu mudahnya pengkaderan generasi gemblengan gemblengan yang siap pakai untuk menjadi estafet generasi dalam mewariskan Islam itu lewat masjid itu nah dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa memang benar-benar perhatian dan konsentral Nabi adalah tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat lewat masjid itulah dibangun secara fisiknya kemudian di dalamnya itu sebagai kegiatan kegiatan itu aplikasinya kalau itu bayangkan hp kita aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya benar-benar Nabi sangat optimal hingga kita bisa bayangkan 114 sahabat awal-awal ketika ikut perang badar yang monumental seperti itu dipilih Allah mereka meninggalnya hampir semuanya tidak ada di Madinah karena jadi duta utusan Nabi kemudian mewariskan nilai-nilai perjuangan syariat Islam ke berbagai belahan dunia betapa jariah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermula dari masjid itu nah dari sini para bapak agar kita bisa konsis istiqamah mesti target dan orientasi kita itu akhirat tadi akan kuat jangan bisa melihat dalam kasus kehidupan ini kalau orang itu pamrihnya akhirat menghadapi siapapun tidak akan gentar tapi kalau dia ada pamrih interes-interes dunia ada iming-iming dunia dia berbuat tidak akan langgeng tidak akan langgeng dan mentoknya orang berjuang untuk negakan syariat Islam itu ketika ada interes-interes dunia mentok urusan dunia makanya dari sini kemarin untuk nalarkan hati kita untuk nalarkan pikiran kita maksud kami jadi kan gini ada hadis lagi misalnya kita sudah masyur maklum rakus benar Nabi itu ambisi umatnya diperintahkan walaupun bepergian sakit pun asal bisa tetap bisa menjaga sholat sunah dua rokaat sholat juga kan turun jaga dalam pepergian dalam keadaan tidak pepergian nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya ini kan kita gak nyambung omosok gitu saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya itu sangat maklum sangat kita maklumi maksudnya urusan akhirat itu sesungguhnya saat dimaklumi bahwa satu tasbih saja jangankan dua rokaat sholat sunat subuh yang pendek itu itu nanti dalam hadis yang lain al-istighfar hadis-hadis yang menghasung praktek mana keimanan kamu itu hadis yang menghasung kalau dengan tadaburi al-fatihah itu kan tiga kelompok ihdina suratul mustaqim suratul ladina nam ta'alayhim mun'am alaih al-magzubi alaihim kemudian abbalin lah orang yang mun'am orang yang diberi nikmat oleh Allah itu kan sifatnya lima orang yang takwa di awal surat al-baqarah itu kenapa diulang wabil akhiratihum yukinun padahal sifat yang pertama sudah al-ladina yu'minuna bil ghaib wa yukimuna sholah wa mimar zaknahum yungfikun wa l-ladina yu'minuna bima'un zila ilaika wa ma'un zila min koblik tapi ditambah satu lagi penegas sudah disebutkan beriman yang ghaib orang yang bertakwa al-quran itu wabil akhiratihum yukinun orang yang takwa tidak cukup mu'min sifat yang lebih khusus lagi dari orang mu'min adalah takwa mereka yakin benar terhadap akhirat wabil akhiratihum yukinun ula'ika ala hudam mir robihim wa ula'ika humul muflihun itu orang yang untung itu lima sifat itu padahal sifat yang pertama sudah disebutkan iman kepada yang ghaib yang tidak kelihatan ada kan tokoh nasional barang tidak kelihatan kok diimani tidak beriman pada surga dan neraka tidak teriman pada hari kiamat yang PKI coba lah kita sudah punya sumber buku yang benar-benar datang dari Allah kalam Allah hanya salahnya itu kalau orang ditanya buku yang paling banyak dibaca di dunia adalah Al-Quran tapi paling banyak tidak dipahami juga buku yang paling banyak dibaca tapi paling banyak tidak dipahami itu akhirnya masuk ke dalam hati itu agak sulit paling banyak dibaca tapi juga paling banyak tidak dipahami nah dari situ kita meyakini maksud kami akal kita kenapa kita sudah asal sudah punya iman itu terus dunia itu sangat rendahnya di sisi Allah atas biha wahidah subhanallah itu nilainya di sisi Allah subhanallah di dalam timbangan subhanallah di dalam mushaf catatan amal kita nanti dari sebelah kanan ada yang na'udhubillah dari sebelah kiri kemudian ada catatan subhanallah lewat lesan kita yang kita ucapkan di dunia itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya li'anna atas bih wahidah satu ucapan subhanallah dan amal soleh yang lain itu yang langgeng sementara kalau dunia casing-casing kegeliatan dunia simbol-simbol dunia ini akan-akan pergi akan hilang dan akan binasa ad-dunya wa mafiha tadhab wa tazul akan hilang dan pergi sedangkan amal soleh diantaranya ucapan tasbih subhanallah itu akan tetap langgeng di sisi Allah subhanahu wa ta'ala al-malu wal-banun zinatul hayati dunia wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalah yang kita baca setiap hari jumat itu dalam surat al-kahfi ada kan amal yang soleh yang dilakukan seseorang lewat amalan hatinya amal soleh yang dilakukan seorang lewat ucapannya perbuatannya sekecil apapun itu yang langgeng sementara kedunian yang dibanggakan dan diagung-agungkan yang dikumpulkan orang sampai berani bohong dan dusta itu akan pergi akan ditinggalkan akan hancur yang langgeng di sisi Allah wal-baqiyatu salihat khairun inda rabbika tawaban wa khairun amalah balasan yang baik di sisi Allah yang akan langgeng wal-baqiyah as-salihat amal-amal soleh yang kekal di sisi Allah itu diantaranya subhanallah walhamdulillah astagfirullah itu kan ringan itulah asal kita sudah punya iman dan itulah Rasulullah perjuangkan hingga menuntut tegaknya syariat Islam itu biar ini langgeng nilai syariat-syariat agama Islam ini langgeng lah itu mestinya harus kita kita lazimi sebelum nanti kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala amalan hati kita berpihak kepada yang benar tidak mendukung kepada yang batil itu yang langgeng lah itu yang kita maksudkan kenapa dunia seluruh isinya menilainya justru lebih rendah daripada ucapan subhanallah ya sangat maklum dunia akan hilang hancur binasa dan akan kita tinggalkan tapi amalan soleh masing-masing manusia itu yang akan dicatat oleh malaikat kemudian dipertanggungjawabkan di akhirat itulah yang kekal kesolehannya dibalas dengan surga nah sementara dunia itu alat bagi orang mu'min sebenarnya kalau dia punya jabatan kekayaan alat untuk mudah masuk surga tapi kalau untuk memuaskan sahwat dan keinginannya justru dia nanti akan berat mempertanggungjawabkan kenikmatan dunia ini nah itulah maka nabi membaca la aisyah illa aisyul akhirah gak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan nanti di akhirat itu mari kita ingat-ingat itu jadi gak batuk gak ada apa itu corona gak ada apa itu ya BAB buang air besar buang air kecil selanggeng coba kita hari ini badan segar apakah besok segar bisa sakit hari ini pakai parfum yang wangi sementara lagi baunya apa dipel kayak apa masjid kita sebentar lagi habis disapu kotor lagi itu dunia akhirat tidak akhirat tidak lah itulah nabi hidupkan pahaman itulah saat kerja membuat casing masjid tapi ruhnya nanti benar-benar ruh akhirat makanya fisiknya sederhana saja tapi bermula dari situ merubah sejarah kehidupan dunia sudah masuk waktu syuruk akulu walihada wa astagfiruhu innahu huwal ghafur rahim wassalallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu alaikum warahmatullahi asjadullah lah asjadullah asjadullah asjadullah